Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Karsa TV channel kebanggaan kita semua Alhamdulillahi robbil alamin wabihi nastain ala umuril dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi suatu kebanggaan bagi saya bisa menemani kalian dan mudah-mudahan sahabat Karsa TV dimanapun anda berada mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin pada malam hari ini kita akan melakukan penelusuran lagi bersama kang adek gitu sahabat kita jadi sekarang ini kita mau melanjutkan penelusuran dari tempat kemarin ya kita di beda tempat kepercuma beda tempat betul ada cerita disini dulu ini satu pembuangan ya benda-benda aneh atau ya bisa dikatakan banyak gangguan dari kadang dari pohon dari apa ya kita juga dapat rekomendasi coba sih disini banyak yang pengen tau keberadaan tempat ini tuh apa apa tadinya gitu tuh makanya coba kita cari tau betul betul jadi disini tuh sekali lagi tempat pembuangan makhluk-makhluk yang seperti itu jadi penjelasannya ada orang yang diobatin secara non medis di dalam tubuhnya itu ada makhluk takasat mata dibuang kesini terus benda-benda pusaka juga banyaknya dan insyaallah kesini gitu dibuka kalau misalkan diri di Allah kita pengen tau ya benda-benda apa aja yang kita bisa dapat dari sini gitu tuh ya tetap kita larinya Allah yang maha kuasa ya kita jangan percaya sama benda itu pun kalau ada yang percaya silahkan itu gak akan ini cuman itu tadilah kita coba aja bermediasi berkomunikasi dengan yang beda alam dengan kita iya gitu kita coba aja dulu mungkin kalau misalkan teman-teman sahabat karsa pada tau ada sih beberapa yang udah nongol ya bukan saya sok tau ya mungkin ya mungkin ya kalau ada yang tau mungkin bisa lihat ya bisa dari pohon sana juga banyak kayak pohon sana tuh ada pohon kayak ambon ya pohon ambon di sini juga ada mungkin nanti kita meditasi ya mediasi mediasi ya banyak yang sudah hadir guys di pohon ini pohon kapuk di sebelah saya ini konon katanya pohon kapuk ini banyak sosok yang banyak sosok yang seperti kuntilanak seperti lontong ini mungkin kelihatan ya guys ya kelihatan apa langsung ke ini kita mediasi langsung apa kita penelusuran dulu langsung mediasi langsung oh jadi pemirsa kang ade ini sudah siap kami mediasi ya mudah-mudahan Allah meridui dan benar-benar Allah melindungi kita semua ya jangan pernah takut dengan hal-hal yang mistik mistik mistis oke Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum dengan siapa saya berbicara puntennya orang kadeteh rekmastiken warga ngomong jenah ayah pertama ayah benda jenahnya pusaka anuka dua jenahnya tempat pembuangan pembuangan makhluk-makhluk gaib apakah kita benar apa itu oh benar ya jadi yuk orang yang terangnya yuk abditeh sahak namina namina sahak mungkin jadi pemilsa ini saya yang saya rasakan ini bukan makhluk yang negatif gitu ini makhluk yang positif jin jin bukan jin kafir bukan jin kafir abditeh tujuannya kadeteh rekmnya pertama gak benerkin ya mudah-mudahan ya warga itu ngomong asal ngomong baik gitu jadi orang itu kadeteh hayang pastikan langsung melalui mediasi blek ngarah naon ngarah percaya gitu lamun tina omongan-omongan eta pasti batul nyeleneh ayanu lah etama bohong lah iya maki iya maki itu iya maki iya maki itu garan oke kami kadeteh langsung mediasi gitu jadi melalui tubuh kang ade gitu jadi ayuna bisi arek nundek ditunjukkan ke abdi sok mangga iya ampun bahasa sunday kalau blelel maaf ya gitu jadi kumak ayah didi ayah oh jadi ada disini tuan oh ayah ada peninggalan di tempat ini katanya guys banyak ampun maksiat banyak yang maksiat juga juga itu guys maik yang maksiat mohon maaf maksiat dalam segi apa oh anu miras anu ada peninggalan di tempat di tempat menang di tempat yang menang di tempat menang menang coba ya guys nanti guys mau mau kemana mau kemana bisa ke sini Oh jadi jadi dia nunjukin nunjukin katanya disitu ada benda ada benda ada benda yang katanya bendanya itu bisa dipakai untuk mengobati seseorang atau menghenti yang sedang sakit terdes coba kesini kita sorotin bisa nggak mohon mungkin jadi Allah 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 coba bisa sorotin sini ada air nggak air putih minta air putih bisa nggak apun ternyata ya ampun ternyata mohon mungkin namun insyaallah mudah-mudahan ya ada nggak ada ya maaf Oh di belahingnya Oh nuyo kagungan Oh mohon mohon atas izin Allah mohon mohon atas izin Allah kbog atas izin Allah Munabdiogihampura bisik ya Bili mana ayak kata-kata no ya untuk saat aku ya jadi ini guys seperti batu seperti batu-batu apa kira-kira ini jadi ini seperti batu coba pegang sebentar mediasi kita ini Bismillah Allah 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 ini kira-kira batu batu apa ya ini guys bisa dilihat batunya berwarna apa berbentuk oval disini apa ya garisnya tapi katanya dia bilang batu ini bisa untuk mengobati orang yang sakit tapi kita jangan percaya jangan percaya kepada batu ini tetap iman kita kepercayaan kita hanya satu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena segala macam penyakit obatnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terus minta sama yang kuasa jangan pernah percaya dengan batu ini ya ini hanya ini hanya perantara saja yang menyembuhkan hanyalah Allah yang menyembuhkan hanyalah Allah ini hanya sementara benda mati tidak bisa kita ini jadi dia bilang tadi gak apa-apa silahkan ambil asalkan dirawat dengan baik katanya jadi tadi itu dia bilang batu doang batu doang tadi dia bilang katanya semasa hidupnya yang saya mediasi tadi itu dia itu orang bisa orang yang terkenal tabib lah ya ya seperti tabib seperti itu makanya dia nunjukin ini gitu mungkin ini peninggalan dia gitu mengobati untuk mengobati tapi sekali lagi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti ini benda-benda seperti ini karena ini benda mati ya gimana ya mungkin serah apa kita terus penelusuran kita terus penelusuran kesana masih kuat mediasinya ayo masih kuat gantian oke kita gantian guys ya kita gak ada tim gak ada tim mau gimana gitu ya kan mudah-mudahan kita dirudui Allah untuk narik-narik ini bukan untuk sombongan ya iya tentunya tetap kita punya Allah semua itu ilmu Allah jangan percaya benda mati seperti ini betul-betul gitu aja nanti kita nyari penelusuran lain tempat tahu ada berita-berita dari tempat ini ya iya udah untuk sementara gitu aja kita tutup aja dulu ya kita tutup ya kita tutup aja mudah-mudahan besok atau setelah ini dapet dua jam atau tiga jam kemudian insya Allah kita melakukan penelusuran lagi karena ya tidak mungkin ini kita lanjutkan semua datang disana ada makam ya mudah-mudahan itu makam itu makam wali Allah ya walinya Allah mudah-mudahan kita juga dididoy oleh beliau ya kita ambil ke rumahnya dikasih ke rumah maksudnya kita yaudah terima kasih tetap ikuti Karca TV tonton terus Karca TV mudah-mudahan kalian semua diberikan keselamatan Allah semua dan dilipas curahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kita mohon maaf bila mana ada kata-kata kita yang salah dan perilaku kita yang salah kita mohon maaf lahir batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh